yang dimana kalian bisa menaruh secara kostum untuk teleport waipoinnya yo hello guys apa kabar berbalik lagi sama gua Wizi di ngopskui ngopi santui kui orang ngopi lambung ora smile iya oke temen-temen kali ini gua akan membahas sesuatu yang unik nih ya oke ini merupakan info yang udah dikonfirmasi oleh tim developernya ya yang dimana untuk versi 1.1 ini banyak sekali perubahan nah untuk perubahan-perubahan itu disini sudah diinfokan nih ya ke websitenya oke yang pertama itu adalah mengurangi jumlah total resin ya yang kita pakai saat dalam misi battle pass yang kalian tahu juga untuk misi weeklynya ini atau misi mingguannya ini menggunakan total 1.600 original resin nah ini nanti bakal dikurangin ya temen-temen dan bakal di adjustment menjadi 1.200 original resin so jadi nanti resinnya ini akan dikurangin ya untuk misi battle pass weeklynya lalu selanjutnya itu adalah max dari energy resinnya ini ya resin ini kan maxnya cuma 120 aja tapi nanti di versi 1.1 akan bertambah menjadi 160 ini sama aja kayak honkai impact ya kan kalau energinya itu atau stamina nya itu mentok di 160 saja oke kita lanjut info yang kedua yaitu mengatur ulang tombol keyboard controller dengan bebas oh yes men jadi nanti kalian bisa mengatur ulang semuanya ini ya ini nih kalian bisa atur sesuai dengan selera kalian so nantinya kalian bisa mengubah yang namanya tombol keyboard atau yang lainnya ya kalau misalkan kalian main di pc contoh kalian bisa mengubah tombol yang ada di keyboard kalian misalkan kalian mau bergerak maju ini tapi kalian pengen ganti menjadi atas itu bisa nah kalau untuk sekarang kan gak bisa ya untuk diganti-ganti misalkan kalian pengen lari larinya itu pengen pakai spasi itu bisa ya itu terserah kalian lah senyaman-nyamannya aja ya kalau misalkan mau lompat lompat ini kan space kalian bisa ganti ke x nah itu nanti bisa ya jadi nanti kalian bisa ganti sesuai dengan selera dan kenyamanan masing-masing ya oke kita lanjut dengan adanya yang namanya fitur filter artifacts nah ini untuk fitur filternya ini cuma ada kualitas dan level saja nanti di versi 1.1 akan ada filter sesuai dengan atributnya ya teman-teman jadi kalian gak perlu kesusahan nyari-nyari satu persatu ya itu sangat makan waktu lama banget lah ya lalu selanjutnya itu adalah teleport white point ya atau virtual teleport white point yang dimana kalian bisa menaruh secara kostum untuk teleport white pointnya dan ini kemungkinan akan ada waktunya teman-teman jadi gak permanen ya kalian taruh misalkan disini nih kalian pengen mulung yang namanya burung kalian taruh lah ini yang namanya teleport white pointnya ya atau virtualnya jadi intinya kalau kalian capek jalan atau kalian capek buat manjat ya kan disini ada fitur baru yang memudahkan kalian yang bernama virtual teleport white point ini gue gak tau maxnya yang bisa kita gunakan berapa nanti kita tunggu aja untuk versi 1.1 nya ya yang jelas ini sangat memudahkan kita ya sangat memudahkan kita gak usah capek-capek lagi ya kan oke selanjutnya itu kembali lagi ke artifacts ya teman-teman disini kan kita gak tau nih nih artifacts ini dipake oleh siapa gitu kan jadi kita gak tau nih nah nanti di next versi ya di versi 1.1 ada icon gambar kecilnya jadi gak disini aja ada gambarnya ya tapi di artifactnya ada gambar icon karakter yang dipakai oke teman-teman itu aja sih untuk informasi kali ini ya sedikit informasi yang gue bisa berikan untuk versi 1.1 oke nanti gue akan infokan lagi untuk informasi yang lainnya ya tentang versi 1.1 yang kemungkinan bakal ada dalam waktu dekat ini nih nah buat kalian yang masih bingung tentang video ini yaudah silahkan aja tulis komentarnya di bawah ya dan ya sekian dulu video dari gue selamat beraktifitas dan jangan lupa ya ngopi hari ini bye bye sub indo by broth3rmax